Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para pembaca setiap poskota Bagaimana kabar anda hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat meski di tengah pandemi corona Karena rangkaian berita-berita menarik dan terupdate Telah kami siapkan untuk anda Beberapa diantaranya ialah masih dilanjutkannya proses evakuasi Jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 di perairan Kepulauan Seribu Kami juga menyajikan berita kriminal Dimana Polres Jakarta Pusat berhasil meringkus 3 dari 8 pelaku human trafficking yang tergabung di dalam Jakarta Ladies Gangster Bersama saya Trias Hamrimita Inilah headline news harian poskota edisi Rabu 13 Januari 2021 Diawali dengan berita pertama Dimana proses pencarian black box pesawat Sriwijaya Air SJ182 telah membuahkan hasil Petugas gabungan telah berhasil menemukan salah satu black box jenis FDR Yang langsung dibawa ke JICT untuk dilakukan proses serah terima kepada KNKT Seluruh tim SAR akan terus melakukan proses evakuasi Sementara itu, tim DVI Polda Metro Jaya sudah mengantongi 58 data korban untuk dilakukan proses identifikasi secara maksimal Keluarga korban juga bisa membantu proses identifikasi dengan menyerahkan dokumen-dokumen pendukung terkait Selanjutnya, poskota juga menyajikan berita terkait Polres Jakarta Pusat Yang merintus tiga pelaku Jakarta Ladies Gangster Yang melakukan penyekapan sekaligus penganiayaan terhadap ABG warga depok Ironisnya, para pelaku tersebut menjual korban kepada pria hidung belang dengan tarif Rp300.000 Presiden Joko Widodo hari ini dijadwalkan di vaksin COVID-19 dan akan disiarkan secara live streaming Menyusul 15 juta vaksin Sinovac telah tiba di tanah air Selain tiga berita utama tersebut, tentunya masih banyak sekali berita-berita terkini yang sayang untuk Anda lewatkan Bagi Anda yang ingin memperoleh berita terkini dan terupdate bisa langsung kunjungi website poskota.co.id Demikian headline news harian poskota edisi Rabu 13 Januari 2021 Saya Trias Habermita mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat beraktifitas Ingat, pandemi corona masih berada di tengah-tengah kita Jadi jangan abai protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati